Halo teman-teman, kali ini sajian bunda mau masak tahu kecap pedas, ini rasanya enak banget, pedas, asam, manis, dan seger, yuk langsung saja kita buat Pertama kita akan seduh dulu asam jawa dengan air panas, kita biarkan beberapa saat, nanti kita akan saring ya Kita ambil airnya saja, kemudian kita seduh juga tauke dengan air panas Kalau sudah layu, nanti kita akan saring dan buang airnya Lalu kita iris halus daun seledri Kalau semua sudah selesai, kita sisihkan dulu Sekarang kita panaskan minyak, kita goreng tahu Sebelum digoreng, tadi tahunya sudah direndam sebentar dengan air garam, supaya tahunya tidak tawar Kita goreng tahunya setengah matang saja, tidak perlu terlalu kering, supaya tekstur tahunya masih lembut Jangan lupa dibalik-balik Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Setelah setengah matang, kita angkat dan tiriskan Selanjutnya kita akan buat bumbunya Kita akan ulek cabai rawit merah yang sudah direbus Tambahkan bawang putih dan garam Kemudian kita ulek Setelah halus seperti ini, kita tambahkan gula merah Ulek kembali sampai gula merah halus dan benar-benar rata Setelah gula merah halus, tambahkan kecap manis Untuk bahan dan bumbu lengkapnya sudah ada di deskripsi ya teman-teman Sekarang kita tambahkan air asam Lalu kita aduk sampai rata Kemudian kita tuang air hangat secukupnya Aduk rata Terakhir kita beri perasan jeruk limau Kita peras sambil disaring supaya bijinya tidak terbawa Lalu kita sisihkan dulu bumbunya Kita akan potong dadu tahunya Lalu kita tata dalam piring Kita beri tauke dan siram dengan bumbu Terakhir kita beri irisan daun seledri dan taburi dengan bawang goreng Nah ini dia, tahu kecap pedasnya sudah siap disajikan Dari tampilannya saja sudah kelihatan ya Ini enak banget teman-teman Rasanya pedas, asam, manis, seger Kalian harus coba resep tahu kecap pedas ini Oke, semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya